Selamat datang para tamu undangan, orang tua, dan para guru. Silahkan menikmati hidangan yang telah disediakan dan silahkan duduk. Kok jadi sapi? Kok jadi sapi? Saksinya kan biasanya kita harus setiap ada orang masuk, baru kita pelangin gitu. Tapi enggak. Ada dikasain sama aku. Lagi ini. Ini tadi lu tahu? Enggak tahu. Gue enak banget. Ada enggak sih ada biru-biru-biru? Enggak tahu. Ada biru-biru-biru. Aku caknet gini ada biru-biru. Kita sama 2 jamnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. P ini. Buonglah, Terima kasih. 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 Hidangan yang telah diberiakan Dan silahkan duduk Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 tataran teori begitu ya saya akan coba sedikit jelasin bagaimana prakteknya di bawah ya dalam hal ini mungkin ada perbedaan sedikit tapi antara TKSD dan SMP, di SMP misalnya pembelajaran, kita pembelajaran menggunakan pendekatan yang kita sebut pedagogical intelligence dimana intinya adalah belajar itu tidak sekedar materi pelajaran namun juga bagaimana anak-anak itu memiliki pengalaman belajar yang bermakna dalam pedagogical intelligence itu benar-benar kaya akan kegiatan mungkin Bapak Ibu yang sudah anak-anak yang sudah di SMP tahu betul bagaimana anak-anak itu dilatih untuk terus memiliki ragam aktivitas, kaya aktivitas luar ruang, hands on atau eksperimen, juga apa ya, kita punya pendekatan yang disebut block scheduling integrated project juga jadi integrasi berbagai mata pelajaran setiap anak-anak akan menunjukkan pemahamannya di SMP itu ya, di SD juga ada, di TK, kita menyebutnya culminasi atau culminating performance in every project in every subject, jadi setiap anak-anak akan tunjukin apa yang dia pahami di materi tersebut kurikulum yang kita pakai dua ya ada Cambridge Curriculum dan kita padukan dengan kurikulum nasional saat ini di Cambridge ada math, science, and English but also art, music, PE digital literacy juga kita menggunakan Cambridge Curriculum dipadukan tentu saja dengan kurikulum merdeka nah, selain itu anak-anak juga kita support program yang disebut multi-term system of support di mana kita menggunakan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi ya, nantinya anak-anak juga mendapatkan support coach tambahan jika memang memerlukan support lebih dalam lagi jadi semua itu apa ya pembelajaran ini praktik praktik yang kita lakukan pembelajaran dari segi minat bakat bagaimana di SMP sendiri kita punya unit activity atau kita sebut unit aktivitas olahraga ada digital literacy ada art ada juga music yang itu dibrede lagi di dalamnya jadi anak-anak di music sukanya apa band orkestra atau sekarang yang lagi ngetrend techno music di art dia boleh milih painting atau dia mau pilih 3D craft digital literacy dia sukanya coding oke dia coding ambilnya dia senengnya designing berarti dia akan poster design tahun ini kita punya building design nambah di digital literacy mereka boleh milih mana yang mereka kira-kira interest banget selain unit aktivitas kita ada club ada X school juga dan ada program leadership OSIS itu juga kita ada lalu kemudian selain itu ada nah ini program prestasi yang kita sebut Lazuardi Excellence Award karena memang Lazuardi terkenal dari dulu gak punya ranking nih ya Pak ini sebenarnya harusnya begitu dan kita punya program mana anak-anak yang jago di bahasa inggris dia akan ikutan di lea english di math dia akan ikutan di science dan bahagia banget karena baru-baru ini salah satu anggota lea science itu mendapatkan medali perak ya Bu Susi ya di olimpiade science nasional luar biasa kemarin ikut seleksi juga untuk international masuk di 16 besar begitu 12 terima kasih koreksi 15 besar ya teacher Susi ini damping lea science beritahu tahan dulu dong ngumpet di belakang ya oke nah ngomong-ngomong tadi akademik non-akademik nah saat ini juga yang menjadi prioritas adalah socio-emotional ini penting Bapak Ibu well-beingnya anak-anak nah di SMP kita punya program socio-emotional learning yang kita sebut grow together ini disusun oleh guru-guru juga jadi di grow together ini Pak Is Pak Said Bumah Rubu Iba kita menyusun mentoring kelompok-kelompok kecil dimana kita anak-anak itu di brainstorm di Lardy 20-nya kita punya Lardy 20 kita brainstorm dalam mentoring kelas-kelas kecil ada report nanti setelah itu kita ada boys talk girls talk ada counseling juga dan yang paling penting sekali kita punya disiplin positif budaya budaya-budaya baik yang kita tumbuhkan jadi kalau ada orang tua SMP merasa kok anak saya enggak dihukum kita enggak kenal hukuman kita kenalnya restitusi positif gitu ya bagaimana kita membangkitkan anak-anak dari seperti itu nah upaya-upaya disampaikan Bapak Ibu itu bermuara pada harapan kita bersama menciptakan anak-anak yang memiliki growth set karena bagaimana hadir zaman selesai sampai hari ini Bapak Ibu sudah saksikan sendiri itu saja dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi ini rasanya sudah ambil jadi kita perkenalkan saja tiga paragraf Busani berusaha baik terima kasih Bapak dan Ibu untuk hadirannya perkenalkan nama saya teacher Vina saya adalah kepala sekolah untuk kelas 4 dan 6 di SD Lazuarti flashback dengan apa yang telah disampaikan oleh teacher Mary mengenai design sprint jadi saya mengingat kembali bahwa pada saat tersebut memang kami melaksanakan kegiatan yang rasanya benar-benar seperti berlari dalam waktu yang sangat singkat dan kita harus menghasilkan atau mencapai sesuatu jadi pada hari pertama kami melakukan brainstorming pada hari kedua kami melakukan desain dan pada hari ketiga kami melakukan uji coba sehingga dari hasil kegiatan sprint tersebut menghasilkan nine of action yang diimplementasikan di sekolah Lazuarti sebagai bagian dari implementasi kurikulum merdeka salah satunya adalah kegiatan three-way conference jadi three-way conference itu merupakan salah satu kegiatan konferensi antara orang tua siswa dan guru pada saat tersebut siswa menyampaikan apa yang menjadi target mereka baik secara akademik maupun non-akademik kemudian bersama-sama dengan orang tua dan guru berdiskusi mengenai capaian yang ingin diraih tersebut dan kemudian nanti pada akhirnya di akhir semester mereka juga akan menyampaikan kembali akan melaporkan kembali hasil dari capaian yang telah mereka raih sepanjang satu semester jadi jika mungkin sebelumnya pertemuan di akhir semester dilakukan oleh guru dan orang tua maka mulai tahun ini akan ada siswa yang terlibat di dalam melaporkan hasil belajar mereka kemudian mungkin salah satu hal yang ingin saya tambahkan jadi sebagian besar kegiatan di SMP kurang lebih sama juga dengan di SD namun mungkin untuk kelas 4 sampai 6 ini kami menekankan kepada pengembangan kegiatan project based learning jadi project based learning itu sendiri merupakan salah satu pendekatan belajar dimana anak-anak melalui rangkaian proses yang berawal dari mereka harus menjawab pertanyaan besar mengenai suatu masalah dan melakukan rangkaian kegiatan untuk menyebabkan dari pertanyaan tersebut melalui kegiatan tersebut kolaborasi kemudian riset membuat berbagai pilihan kemudian setelah itu mereka juga akan belajar untuk menyampaikan hasil belajarnya melalui meliputi kolaborasi komunikasi kreativitas dan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah baik demikian dari saya silahkan Bu Sari baik terima kasih Bu Fina Bu Meri sepertinya yang sudah disampaikan Fina dan Bu Meri cukup lengkap jadi saya hanya menambahkan sedikit perkenalkan kembali bagi yang sudah kenal saya teacher Sari Kesumadewi pada tahun ini saya menjadi kepala sekolah kelas 1-3 jadi ini juga merupakan sebuah perubahan tersendiri ya di SD ya kami sekarang punya dua kepala sekolah dan saling bersinergi dengan area stressing masing-masing untuk upgrade levelnya nah melanjutkan tadi yang Bu Fina dan Bu Meri sampaikan terkait dengan bagian penerapan growth mindset di Lazuardi Bapak Ibu tahun ini adalah tahun pertama kita kembali masuk ke sekolah ini merupakan penyesuaian untuk anak untuk guru dan juga untuk orang tua tantangan yang kami hadapi tahun ini di level yang sama itu berbeda dengan yang kami hadapi di level yang sama sebelum pandemi nah teringat apa yang Pak Hedir sampaikan ketika kami rapat kerja di awal tahun ajaran bahwa Pak Hedir menyampaikan bahwa kalau kita masih menggunakan cara yang sama untuk hal yang sama kita menggunakan cara yang sama dari tahun yang sebelumnya gitu ya untuk hal yang kita tunggu yang bahkan kalau kita pakai cara yang sama dari yang 6 bulan sebelumnya waktu itu disampaikan itu kemungkinan besar terjadi kekeliruan gitu karena begitu cepatnya perubahan terjadi sekarang ini nah kembali tadi ketika kami berhadapan kembali dengan anak-anak 100% kembali ke sekolah kami betul-betul menemukan hal yang berbeda jadi apa yang Pak Haidar sampaikan bagaimana kita harus selalu merefleksikan apa yang sudah kita lakukan tidak bercermin pada yang sudah baik yang sudah kita lakukan sebelumnya lalu kita ulang lagi gitu ya tapi kita justru melakukan refleksi kita lakukan inovasi menyesuaikan dengan perubahan yang ada itu salah satu hal yang Alhamdulillah membuat Lazuardi bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada sekarang ini ya jadi Bapak itu Bapak Ibu itu cerminan bagaimana Growth Mindset di Lazuardi dan mudah-mudahan ini guru-guru yang Growth Mindset pun dapat mendidik anak-anak jadi seorang yang memiliki Growth Mindset nah Bapak Ibu semua untuk kelas 1-3 fokus kami adalah bagaimana meletakkan fondasi literasi numerasi dan juga keterampilan sosial emosional yang kokoh untuk anak-anak jadi di area itu kelas 1-3 kami berfokus agar dengan kemampuan dasar yang kuat harapannya di kelas-kelas selanjutnya anak-anak dapat lebih dalam menggali pengetahuan dan keterampilan dengan tentu saja tantangan yang lebih lagi nah Bapak Ibu semua untuk proyek base learning yang disampaikan oleh teacher Vina itu juga sudah kita mulai di kelas 1 dan kami juga sudah lakukan anak-anak melalui program multiterranean on support yang tadi disampaikan oleh teacher Mary start dari kelas 1 semester 2 harapannya agar anak-anak yang memiliki gap kemampuan dasar di levelnya dapat segera kita bantu nah salah satu misi visi pendidikan di Lazori adalah bagaimana anak-anak dapat mengenal keunikan dirinya nah itu juga dilakukan melalui pilihan dan memberikan kesempatan anak-anak bersuara gitu ya dalam berbagai kesempatan baik yang sifatnya dalam pembelajaran gitu ya mulai produk yang dipilih atau cara belajar yang dipilih juga ragam aktivitas yang tadi baru saja Bapak Ibu lihat ya salah satu hasilnya gitu ya nah selanjutnya silahkan teacher Mutia mungkin akan bercerita lebih lanjut tentang TK silahkan terima kasih plus dulu untuk SMP dan SD karena saya adalah moderator hari ini saya sengaja paling belakangan biar ngomongnya paling sedikit maaf ya teman-teman ya Bapak Ibu sekali lagi perkenalkan nama saya Mutia Syahab saya tahun ini sama seperti teacher Mary tahun ini dipercaya sebagai acting principal untuk pre-K and kindergarten Lazori Global Compassionate School nah didampingi juga oleh Ibu Aita Tirukaya yang pasti Bapak Ibu juga sudah kenal banget sama Bu Aik terutama orang tua siswa yang masih juga menjadi kepala sekolah penggerak untuk TK Lazuardi nah melengkapi apa yang tadi disampaikan teacher Mary teacher Vina dan teacher Sari karena kita mendesainnya bersama-sama 3 hari itu kita uji coba bareng-bareng maka 9 point of actions yang dilakukan dari SMA bahkan SMA Lazuardi SMP Lazuardi SD Lazuardi juga dilakukan di TK Lazuardi nah digabungkan tentu saja dengan fokus utama fokus utamanya di pratika TK ini adalah pembelajarannya pembiasaan penerapan disiplin perkembangan aspek perkembangan seperti sosial emosi fisik motorik baik motorik kasar maupun motorik halus kognitif gitu ya nah lalu apa bedanya gitu ya nah ini growth mindset itu tadi ketika kita dikenalkan dengan kurikulum merdeka pertama kali cuman bilang ya inilah Lazuardi gitu ya namun kita gak boleh mikir kayak gitu karena kalau itu namanya fixed mindset kayaknya kita merasa sudah paling bagus maka tiga hari itu kami diminta untuk mengelaborasi semua aspeknya dan mendapatkan beberapa hal-hal yang kami bisa bawa inovie untuk tahun ini seperti learning experience kalau tadi bapak ibu datang dari pagi lihat video-video pembelajaran dimana anak-anak diajak untuk memiliki pengalaman belajar jadi bukan hanya sekedar mendapatkan informasi baru dari teacher yang sekarang informasi bisa dapat dimana-mana namun mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna sehingga pengetahuannya itu lebih banyak bukan hanya dari gurunya dari pengalaman yang mereka temukan sendiri dan dari teman-temannya pun mereka mendapatkan pelajaran yang sangat bermakna itu lalu voice and choice tadi disebutkan teacher Mary teacher Vina dan teacher Sari di TK kita juga kasih pak jadi tiap hari guru-guru minimal siapin sekitar 3-6 kegiatan berbeda anak-anak milih sendiri sesuai dengan minat dan bakatnya lalu sesuai juga dengan levelnya dimana dia merasa nyaman dia merasa berminatnya dia peminatannya dia dan merencanakan seperti apa sisi kedepannya harus menstimulasi di bidang-bidang yang mana untuk minat dan bakat sama kami juga punya unit activity kami ada 3-way conference tadi di awal dan nanti nantikan juga di akhir semester akan ada student-led conference kalau SMP mungkin kebayang kelas 4 kelas 6 sampai kelas 6 mungkin kebayang anak yang conference leading nah nanti yang bakal seru banget dari TK sampai SD kelas rendah itu mereka akan leading the conference reporting to the parents what did they learn throughout the semester ini sama ya seragam dari TK sampai SMA all the way to SMA seragam kita lakukan seperti itu nah Bapak Ibu Insya Allah informasi tadi membuat penasaran ya jadi membuat penasaran Bapak Ibu dan nanti bisa ngobrol lagi dengan kami lebih detail pada acara skultur setelah quality time hari ini fokusnya hari ini kita jangan lupa ikutan akan pimpin oleh kakak-kakak terima kasih teacher Mary teacher saya kembalikan ke dua emisi ciamik kita Atira dan Kaila silahkan wow thank you so much you are dear principles iya ya kakaila kita selama ini menjalankan program-program seru di sekolah ternyata dibalik itu semua ada persiapan dan makna yang luar biasa yes indeed Masya Allah alright dear parents we have got a few questions for our speakers for those who haven't submit the questions please submit through bit.ly slash qt slash qt questions yes Miss Mutia kami serahkan kembali ya untuk membantu sesi tanya jawab ini silahkan terima kasih Atira dan Kaila sebenarnya untuk mengulur ya saya mengambil laptop ya silahkan Pak Syed dan Pak Is boleh ke depan untuk menjawab pertanyaan ya tolong diberikan tepuk tangan dulu biar semangat maju ke depannya oke tim perlengkapan boleh minta microphone nya aduh satu lagi baik mungkin sebelum pertanyaannya nanti dijawab Pak Syed karena belum menyapa Bapak Ibu silahkan Pak Syed boleh menyapa Bapak Ibu yang di depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah gitu aja menyapa aja baik ya Pak Syed ini sudah ada Pak Syed dan Pak Is boleh nanti silahkan diskusi kira-kira siapa yang mau jawab teman-teman kepala sekolah juga jangan santai-santai karena nanti akan ditanya juga kalau ada yang lebih cocok ditanya dijawab sama teman-teman nanti teman-teman akan diminta menjawab oke Pak Syed ini paling banyak pertanyaannya terkait dengan mungkin yang pertama cukup menarik program roadmap untuk anak didik selama sekolah ini sebenarnya yang di sini SMP ya untuk dapat mencapai paradigma sekolah atau filosofi sekolah Pak Syed terkait dengan growth mindset dan agility tadi silahkan baik mungkin Bapak Ibu tadi dengar banyak ini penjelasan dari anak-anak juga terhibur kita dari performance-nya tapi saya mau ada satu kegiatan mindfulness biar Bapak Ibu sedikit tenang karena saya masih lihat itu ada berisik sedikit saya minta kerjasama sama Bapak Ibu bisa lihat kita lakukan rainbow breathing atau square breathing thank you thank you ya Miss Maru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh so mindfulness adalah salah satu kegiatan which helps us to be more grounded to be more in place with what we are doing right now okay so I would ask all of you to stand up please thank you so much oh it's okay yeah yeah so stand up straight like this shoulders straight hands down feel your feet let them touch the ground so you know you are standing you can feel your feet the shoes you can feel the in your legs that you are standing up straight very good everybody yes excellent so we're gonna do five times it's called rainbow breathing so you take a deep breath in and out so I will lead you through it so I'll leave give the mic here so I'll leave here so hold breathe out breathe out breathe in slowly hold your breath breathe out breathe in slowly hold breathe out slowly hold so your thoughts are all better and you are ready to get ready to the next part of this program so breathe in slowly hold and out thank you thank you Terima kasih. 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 Sampai jumpa. hanya iklan, mungkin anak gak belanja ibu-ibu belanja, mungkin dokopedia, lihat itu ada dari Korea menarik, gak menarik, terus langsung beli itu, ada, ini tadi Bu Mutia 22 Oktober 22, quality time yang peminatnya gak banyak itu tapi kalau ada 10%, 10% atau banyak yang meminat tapi anak gak, gak beli itu, tapi apa yang terjadi ke anak-anak context switching, setiap iklan membawa satu context jadi anak, coba memahami apa yang terjadi, tiba-tiba setelah berapa titik, walaupun dia skip iklan contextnya switch, context switch context switch, oleh karena itu anak jadi korban, gak bisa fokus, ya itu kita bilang oh ini ADD-ADHD, seperti seenaknya kita diagnosa, tapi itu kendala, jadi kita usaha menerapkan emotional learning, emotional well-being justru tidak sempurna karena penerapan itu tidak mudah, penerapan zaman itu tidak mudah, dulu waktu saya sekolah, itu gampang datang ke sekolah, kerjakan semua tugas dapat nilai bagus, selesai sekarang itu bukan semudah itu anak-anak menghadapi tantangannya lebih, jauh lebih besar ya itu jadi cara yang kita menerapkan paradigma itu, kita design bottom up sama top down kita mematangkan, kita menerapkan melatih guru-guru kita exposure trainingnya, kalau tanya guru-guru Lazwardi, paling menggeluh apa? Lazwardi itu terlalu banyak kegiatan setelah jam sekolah terlalu banyak, tapi gak ada pilihannya, bahkan online-online itu yang kepala sekolah ini semua jadi korban leadership training dari Harvard setahun sampai malam-malam ketemu sering jam 2 pagi karena tugasnya belum selesai harus kumpul besok jadi itu cara yang kita menerapkan dan mohon dukungan tahun ini kan ada 3-way conference, karena kita memperkuat triangle of trust yang guru, orang tua sama-sama mau mendidik anak jadi kita bertiga untuk satu tujuan kita usaha untuk sinkronkan usaha kita demikian dari saya, semoga terjawab mungkin berikutnya ke Pak Islu baik, terima kasih Pak Syed ya betul jadi itu tadi mohon dukungannya ya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang akan insya Allah akan segera bergabung dengan Lazwardi hari ini kita ada sekitar 25 tadi yang datang yang memang ingin tahu lebih lanjut tentang Lazwardi nanti mungkin bisa ngobrol-ngobrol sama kepala sekolah apa sih 3-way conference itu gitu ya nah pertanyaan untuk Pak Is ini pas banget tentang kurikulum sekolah Pak Is sebenarnya sih kepala sekolah bisa jawab tapi mumpung ada orang kemendikbud disini bagian dari kemendikbud kita manfaatkan saja ya Bapak Ibu jadi tadi pertanyaannya terkait dengan kurikulum yang dipakai karena Lazwardi ada Cambridge dan kurikulum nasional gimana itu menyiasatinya dan mungkin dihubungkan ditarik lagi dengan growth mindset dan agility ini bagaimana itu di Lazwardi difasilitasi tadi silahkan Pak terima kasih mohon izin ya Pak Said baik dam daram dam dam ya tepuk satu tepuk satu kurikulum itu apa Bapak dan Ibu kurikulum itu diambil dari dunia olahraga namanya kurere berarti lintasan kalau kita membayangkan anak-anak balapan di istora ketika lari sprint apakah lintasannya sama atau berbeda lintasannya sama atau berbeda sama atau berbeda nomor satu dua tiga empat lima atau satu jalur berbeda-beda makanya teman-teman sudah tidak relevan lagi ganti menteri ganti kurikulum yang relevan adalah ganti murid ganti kurikulum betul Bapak dan Ibu sekalian yang relevan adalah ganti murid ganti kurikulum teman-teman guru-guru Nasional Adi angkat tangan Pak Is maaf murid kita 24 kalau ganti murid ganti kurikulum kita bisa mabuk darat lautan udara Bapak dan Ibu sekalian maka dalam kurikulum Merdeka muncul teaching at the right level pembelajaran berdiferensiasi dan saya harus mengatakan itu ahlinya Laswardi jadi semua anak seharusnya punya peta jalan yang berbeda karena mereka anak-anak yang unik Ibu Bapak karena itulah Bapak dan Ibu di awal-awal saya diminta Pak Sait untuk bicara tentang kurikulum Merdeka sebenarnya saya sampaikan ke Pak Sait dan Bumutia tadi menyampaikan sesungguhnya itu Laswardi banget tapi itu bisa menyebabkan kita khawatir menjadi fake mindset sehingga tidak berkembang nanti maka kemudian Pak Sait mengusulkan ada design sprint yang kemudian kelincahan Laswardi dimunculkan dengan inovasi-inovasi yang luar biasa Ibu Bapak yang saya hormati maka saya kemarin sempat bicara dengan tim Laswardi kalau perlu nanti bikin sepanduk terutama bagi Ibu Bapak yang sedang mencari siswa mencari sekolah hari ini sepanduknya mudah-mudahan nanti boleh dipasang besar itu ya tulisannya apapun kurikulumnya Laswardi solusinya apapun kurikulumnya Laswardi solusinya karena karena sesungguhnya itu yang kami rasakan Bapak dan Ibu jadi kurikulum Laswardi itu sudah kurikulum Merdeka sebelum pemerintah melonsing kurikulum Merdeka boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu sekalian nah bagaimana Ibu Bapak kaitannya itu diterjemahkan ke dalam pembelajaran Ibu Bapak yang saya hormati growth mindset akan sangat berkembang ketika ada lingkungan yang penuh Las AC target yang dan pengharapan yang tinggi dan pada saat bersamaan ada pendampingan dari orang tua dan guru Ibu Bapak apakah tiga hal ini ada di Laswardi lingkungan yang Las AC ada lingkungan yang Las AC ada pengharapan dan cita-cita yang tinggi anak-anak dibiasakan untuk itu ada pendampingan dari guru dan orang tua sinergi maka sesungguhnya itu modal dasar untuk menggunakan growth mindset dan menumbuhkan kelincahan juga di anak-anak dan tit boleh tepuk tangan teman-teman dan yang tidak kalah penting ada lingkungan yang di Laswardi ada ada kecepatan beradaptasi ada ada pengharapan yang tinggi Bapak dan Ibu maka mohon anak-anak kita latih untuk memiliki harapan target belajar yang betul-betul setingkat di atas kemampuannya kemudian ada pendampingan dari orang tua dan guru dan yang terakhir agar growth mindset dan agility bisa tumbuh dengan baik solusinya adalah ini Bapak dan Ibu tangannya boleh ke atas semua fokus ke tangan saya gerakkan lebih cepat lihat ke tangan saya lihat ke tangan saya fokus-fokus-fokus lebih cepat-cepat-cepat fokus-fokus-fokus fokus pegang dagu Bapak dan Ibu yang dagunya salah pun gagah di sini yang dagunya benar ragu-ragu ke sini Bapak dan Ibu growth mindset dan agility akan tumbuh kalau ada role model dari kita semua sebagai orang dewasa yang mendampingi anak-anak kalau sehari-hari di rumah kita senang dengan tantangan kita membicarakan itu di sekolah akan ketemu dengan guru-guru yang hebat maka sesujungnya lingkungan yang ulasah sih pengharapan dan cita-cita yang tinggi dukungan dari orang tua dan ada contoh maka sesujungnya Laswadi adalah tempat yang tepat untuk menurut growth mindset dan agility untuk anak-anak kita terima kasih baik Pak Is gak boleh duduk dulu ada satu lagi yang Pak Is harus jelaskan terkait dengan kompetisi Pak Is hubungannya dengan apa yang kita bicarakan hari ini Bapak dan Ibu siapa yang pernah reuni SMA waktu lebaran Alhamdulillah apa yang menarik dari reuni itu yang menarik adalah teman kita yang secara kasat mata kehidupannya luar biasa itu satu pengurus OSIS aktivis pramuka aktivis PMR teman-teman kita yang rengeng-rengeng setuju Bapak dan Ibu dan satu lagi adalah teman-teman kita yang nyaris gak terdengar datangnya gak mengenapkan pulangnya gak mengganjilkan gak pernah didapat penghargaan diupacara duduknya paling belakang sering nitip absen ada anak-anak kita yang tidak terdengar dulu waktu di SMA kawan-kawan kita tapi jago-jago betul Bapak dan Ibu sepakat pertanyaan itu saya sampaikan pada guru-guru yang hebat Ibu Bapak apa yang kelak akan membuat anak-anak kita berjaya di kemudian hari jawabannya Pak Syed macam-macam karena mereka luar biasa Pak Is akademiknya keren dan satu lagi betapa hati ini teriris-iris sangat seduh ketika ada ibu guru yang sudah sangat sepuh dan kemudian beliau berdiri di belakang Pak Is saya berpendapat Bapak silahkan Ibu anak-anak kita akan hebat karena bersimpuhnya wajahnya orang tuanya di atas sajadah mungkin secara akademik anak-anak kita kurang keren tapi kalau doanya gak pernah berhenti mengiringi perjalanan anak-anak selesai itu urusan maka saya harus mengatakan Bapak dan Ibu tidak perlu berkecil hati apapun perkembangan hari ini anak-anak kita doa kita yang akan menjadi panglima untuk menghantarkan anak-anak kita terbang tinggi Bapak dan Ibu yang saya hormati yang jurusan IPA boleh angkat tangan Alhamdulillah IPS luar biasa apa bedanya jalannya anak IPA sama anak IPS zaman-zaman kita sekolah dulu anak-anak IPS jalannya begini teman-teman kalau perlu pintu juga ditabrak anak-anak IPS agak lesu sedikit jalannya anak IPA pintar 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 tapi apakah ada jaminan anak-anak IPS kehidupannya akan lebih baik daripada anak IPS atau sebalikannya gak ada tidak ada teman-teman asli tidak ada tidak pernah ada teman-teman tidak pernah ada maka pemerintah ingin anak-anak tidak didikotomikan antara IPA IPS antara kemampuan akademik tapi anak-anak diukur dengan kemampuan yang holistik dan kita sering memposisikan anak-anak dalam kompetisi boleh tidak kompetisi Bapak dan Ibu boleh apa catatannya Bapak dan Ibu Pak Syed mungkin lupa pernah bercerita pada saya Bu Mahro mohon izin beliau ini guru saya ke Indonesia tahun 15 tahun 2009 13 tahun cerita ini mungkin beliau lupa tapi izin teman-teman guru Bapak dan Ibu saya ingin sampaikan cerita ini penting terkait dengan pertanyaan ini Pak Is saya agak heran karena kurikulum di negara kita beliau menyebut Indonesia negara kita kenapa anak-anak terlalu di pressure untuk berkompetisi nah masuk ke sekolah favorit di kota itu yang daftar 900 yang diterima 400 maka kalahkan dua orang temenmu nanti begitu terus saya tanya pada saya 14 tahun yang lalu Bu Mahro apa yang salah pengalaman saya dan Bu Mahro keliling di banyak negara justru Pak Is kurikulumnya itu menggeser dari kompetisi menjadi kolaborasi saya kemudian bingung waktu itu karena masih baru baru Bapak dan Ibu kemudian saya tanya ada contohnya contohnya begini Pak Iswoyo Pak Iswoyo sama Bu Ibah asisten manager managernya saya kemudian Pak Is sama Bu Ibah saya panggil Pak Iswoyo Anda oleh direksi diputuskan untuk menjadi manager dan Anda ditugaskan untuk membina bisnis di kota provinsi dan silahkan siapkan proposalnya siap saya Bu Ibah belakangan sama-sama asistennya saya dan Bu Ibah kemudian selama satu minggu itu Bapak dan Ibu kami harus saya bikin proposal dan proposal saya menjadi sangat tidak keren menjadi sangat tidak bagus karena ada satu data yang tidak saya miliki dan satu-satunya orang di kantor yang memiliki data adalah Bu Ibah dan Pak Said berkata waktu itu Pak Is kami diajarkan maka antara Pak Is dan Ibu Ibah tidak akan pernah bersaing justru Tau Ibah akan datang ke Pak Is Pak Iswoyo ini data yang saya miliki silahkan gunakan untuk bikin proposal dan di akhir cerita itu Pak Said mengarisbawahi kebahagiaan kita Pak Is karena kita membuat orang lain jauh lebih bahagia Bapak dan Ibu sekalian boleh tepuk tangan itulah cerita yang sampai hari ini saya bawa kepada para guru kompetisi boleh tapi pesan pentingnya tidak untuk mengalahkan orang lain tapi untuk mengalahkan diri sendiri untuk mencapai target dan ketika menang tidak boleh jumawa ketika kalah tidak boleh rendah hati menjadi bagian dari grow mindset Bapak dan Ibu terakhir tim futsal itu kalah 5-0 tim futsal sekolah itu kalah 5-0 ini Alkisah anak-anak oleh coach tandang misalnya coach tandang dikumpulkan di lapangan sebagai bagian dari refleksi dan coach tandang bilang nah apa yang terjadi kapten angkat tangan coach mohon maaf coach kita kalah kuat dengan lawan yang lain mengatakan coach maaf coach skornya terlalu telak 5-0 yang lain mengatakan coach maaf kita memang tidak keren coach tips kita kemudian coach tandang Alkisah berdiri apa anak kau bilang tadi tidak keren justru coach tandang melihat yang lain pernah kalian lihat di televisi pertandingan sepak bola kelas internasional begitu peluit ditiup sebagai tanda berakhirnya pertandingan itu pemain lari ke tengah hakim garis dan wasit ditangani satu persatu dan dicium tangannya pernah kau lihat ada di televisi nak tidak ada coach yang keren kau lakukan itu kau kalah 5-0 tapi kau lari ke tengah lapangan kau cium tangannya wasit kau salami tim lawan dan itu jauh lebih keren daripada kita kalah 5-0 selamat untuk memiliki kelas internasional terima kasih bapak dan ibu sekalian masya Allah terima kasih ya baik ini masih banyak pertanyaan tapi ini rata-rata banyak pertanyaannya Pak Syed dan Pak Is yang bisa nanti kita jawab di skulptur nah tapi ada satu pertanyaan bapak ibu yang ini seru Pak Syed mohon izin ya Pak Syed dan Pak Is mohon izin juga bapak ibu kepala unit dan bapak ibu yang hadir disini ini pertanyaan yang cukup sering kami terima di meja informasi tapi alhamdulillah hari ini ada yang menanyakannya di forum dan saya agak tergelitik kayaknya harus ditanyakan lagi saja apakah Lazuardi menganut ajaran syiah katanya Pak Syed mohon dijelaskan nah mumpung ada kita jebak sedikit silakan Pak Syed dan Pak ya boleh Pak Syed aja Pak Isoyaksian belum sarapan Pak Syed baik baik mungkin saya tambah sedikit tadi itu masalah kompetisi kalau di Lazuardi kita kita encourage kompetisi dalam bidangnya misalnya kalau ada kompetisi math ikut boleh olimpia sains boleh olahraga seni semua boleh dan kita ingin anak mengukur diri dari diri sendiri lebih banyak tapi juga bisa compete itu bukan yang kita gak encourage yang karena di Lazuardi ini gak ada kaitan dengan growth mindset tapi sering terjadi tapi Alhamdulillah ini Pak Hidar baru terbitkan buku itu judul bukunya Mazhabku ini saya nunggu juga nanti saya belum baca itu semoga akan selesai kompas untuk menjembatani antara perbeda pendapat di dalam Mazhab terus dia bilang gak ada orang yang membela Syiah kecuali dia Syiah kalau logika itu menurut saya itu gak make sense itu karena Malaysia itu pernah jadi Malaysia itu kan konservatif cukup konservatif di sana terjadi kekerasan terhadap minoritas waktu itu Christian dengan menggunakan istilah Allah di Malaysia itu dilarang orang non muslim menggunakan istilah Allah kalau ada yang menggunakan istilah Allah itu masuk di penjara bahkan buku-bukunya di di Indonesia kan gak ada masalah karena kita percaya itu Tuhan tapi karena saya ada di situ terus saya termasuk orang yang membela hak mereka untuk menggunakan istilah Allah karena Allah kita kan percaya satu Tuhannya kalau mereka nanti menggambarkan dengan sisi tiga atau tiga puluh atau tiga ratus itu urusan mereka tapi kita kan yang menciptakan alam semesta itu satu Tuhan Tuhan itu namanya Allah kalau ada yang mau pakai gak ada masalah kalau logika yang sama jika saya bela orang Christian itu berarti saya Christian ya atau tidak itu logika benar atau salah ya jadi Pak Hider saya kenal itu orang yang dianggap mazhab itu sampai 1400 tahun masih mempecah belah umat ini karena Pak Hider pola pikir itu jadi orang bilang ada yang bilang liberal ada yang bilang bahkan ada yang bilang kafir kenapa Pak Hider bilang boleh saya sampaikan selamat saat Natal oh berarti itu kafir ya loh jadi pas saya kesini saya cek kurikulum agamanya sudah sesuai yang saya tahu itu sesuai disini syafi'i dan semua itu normal saya gak lihat sesuatu yang aneh-aneh sudah saya 13 tahun disini di posisi director itu ya kecuali orang merasa saya syai yaitu urusan lain tapi saya di Malaysia di International Islamic University director di sana lama bahkan temannya ada yang bilang jangan ke situ karena ini syia kalau itu bu mahrumnya kafir karena buka sekolah milenia itu yang umum tapi nanti kita nunggu bukunya Pak Hider juga urusan ini sering muncul saat PSB kadang-kadang oh lazuart itu sekolah syia saya menyampaikan kita publish di website sikap kita apa kita merasa itu orang Islam itu bisa beda pendapat dan kita welcome semua itu kalau ada anak dari keluarga yang mempercayai kepada masyarakat kita welcome gak ada masalah dia sholatnya dengan cara sendiri walaupun jarang ada jarang ada tapi ya welcome kita gak boleh kita gak mau mengkafirkan orang syia kalau memang itu salah kita ya kita dianggap syia silahkan terserah itu kita tidak mau mengkafirkan orang lain gak mau kita merasa sama-sama Muslim kalau kurikulum di Lazwardi itu kalikulum ahlu sunnah sesuai yang kementerian agama itu kita ajarkan caranya seperti itu fiqih kita juga umumnya itu syafi saya lahir di Masab Hanafi karena di India Pakistan Turki itu banyak Hanafi itu dan Hanafi itu secara jumlah banyak di ahlu sunnah tapi saya disini kalau jadi imam di masjid ya saya juga kunut kunut Nazilah pagi-pagi Amin Biljahar juga saya lakukan gak apa-apa karena saya merasa itu perbedaan antara panah tapi itu saya sampaikan sedikit setiap setiap masalah itu keyakinan Lazwardi dari atas sampai bawah kita tidak mau mengkafirkan syia merasa sama-sama muslim kalau itu ada orang yang punya pendapat ya oh syia itu kafir silahkan saya lebih suka ada saringan alami natural filter kalau orang yang gak usah ke sekolah di Lazwardi karena sekolah itu syia gak datang ke sini yaudah Alhamdulillah kenapa nanti sulit diatur kenapa kau anak-anak setelah baca mengaji nyanyi koyer kalau orang tua seperti itu mendingan gak daftar di Lazwardi itu tapi kalau ada yang daftar kita jelaskan inilah kepercayaan kita seperti ini tabayun setelah pernah banyak orang ada orang ini lucu ini waktu itu siapa saya kebetulan jemput anak saya ikut ini apa orkestra terus tiba-tiba ada kakek-kakek itu yang bilang saya mau tanya tentang masalah syia terus tim PSB lihat langsung ke Pak Said bilang Habib saya bilang Habibnya KW itu saya Habib KW itu bukan Habib pasti bisa lihat dari penampilan saja terus dia bilang saya mau tanya saya bilang apa yang Bapak mau tanya itu apa Lazwardi itu sekolah syia tidak saya bilang kenapa Bapak tanya dia bilang waktu saya muda itu saya sekolahkan anak di sekolah katolik itu dan anak saya jadi agak tersesat sekarang saya mau anak sekolah di sekolah islam yang benar itu saya bilang ya waktu sekolahkan di sekolah katolik gak merasa bersalah itu tokoh ini sekolah islam masih merasa bersalah itu tapi kan syia itu bukan islam saya bilang kenapa bukan islam saya gak tau tentang syia katanya Al-Qurannya beda sholatnya beda saya mempelajari saya mempelajari masalah itu saya lihat itu saya buka kementerian agama Iran cek kurannya sama fontnya beda fontnya aja beda fontnya memang beda dari Arab Saudi sama syia Iran sholatnya beda gak gak pernah saya lihat itu sholatnya sama ya beda pendapat beda pendapat gak akan selesai sampai yawmul qiyamah gak akan selesai karena epistemologinya beda misalnya kita percaya dari buku-buku hadis dan lain sebagainya mereka gak percaya sebagian dari itu ya sudah akan ada beda pendapat beda pendapat mau satukan siapa siapa yang akan menyatukan gak ada yang berhasil 1400 tahun yang penting jangan mengkafirkan saling mengkafirkan sudah beda pendapat saja di Indonesia juga kan ada banyak orang yang beda pendapat kita satu negara Indonesia Republik Indonesia ketuhanan Maha Esa itu saya senang saya cinta sama Indonesia karena Indonesia itu negara yang damai saya datang dari negara yang penuh konflik di Kashmir konflik ada di timur tanggal konflik Alhamdulillah semoga Allah melindungi kita amin caranya seperti itu cara itu ya beda pendapat disilakan dipersilakan jangan sampai saling berantam antara itu jadi itu saya address pertanyaan ini walaupun gak ada kaitan dengan topik karena bumutia tanya tapi silakan ada yang mau lebih jelas silakan cek kurikulum agama diskusi ada guru agama disini Haji Rifai dan beberapa silakan cek semua itu meyakinkan diri kalau masih ragu gak usah daftarkan anak-anak karena ini bukan masalah jualan karena ketenangan Bapak Ibu itu penting ini kembali ke circle of trust kalau Bapak Ibu gak percaya gurunya ya berarti pasti akan jadi masalah berulang-ulang ya itu saran saya itu demikian semoga itu sampai pesan saya dan mohon maaf kalau ada yang kadang-kadang kurang berkenan karena saya gak bisa bicara halus saya caranya begini this is apa adanya saya bukan ahli pembicaraan bukan gak paham bahasa halus ya itu saja bisa kasih kesimpulannya jadi sengaja ditanyakan Pak Said untuk menunjukkan agility-nya Lazuardi dan juga growth mindset-nya moderator untuk menanyakan pertanyaan di luar topik gitu ya karena kayaknya seru aja sebenarnya masih ada satu lagi Bapak Ibu pertanyaan terkait hari ini mohon bisa dijawab secara singkat oleh Pak Is dan juga Pak Said ini kaitannya dengan kondisi tadi sebenarnya sudah di-mention sama Pak Said dan juga Pak Is terkait dengan vulnerability jadi ada pertanyaan dari kebetulan tiga orang yang tanya kurang lebih sama bagaimana mensiasati gitu ya anak-anak sekarang ini yang topiknya ini di akhirnya ini resilient children gitu anak-anak sekarang yang mudah sekali kesehatan mentalnya itu terganggu gitu ya bahkan dari usia dini itu mereka sudah sangat perasa sekali bagaimana memupuk growth mindset itu terhadap anak-anak sehingga mereka menjadi anak-anak yang resilient gitu ya agility-nya juga mungkin di ini mungkin ada untuk sekalian menyimpulkan sesi hari ini baik terima kasih memang tadi saya singgung sedikit itu tantangan itu tidak semudah ini saya mau bapak ibu orang tua dan bapak ibu guru pertama itu harus mulai dari sikap terhadap itu mental health is real issue jangan merasa itu bukan masalah itu kenapa kamu tidak bisa bahagia seperti teman-teman lain itu sama seperti kalau ada orang yang kena covid kita bilang kenapa kamu tidak bisa sembuh secara otomatis itu penyakit mental health is real challenge oke harus di treat sebagai challenge non-emotional resilience anak-anak sekarang vulnerable itu kita merasa kamu terlalu dan kita suka pakai istilah-istilah saya gak tahu ibu mutia ini bahasa bahasa jaksal itu baper capar hal-hal seperti itu jangan jangan baper maksudnya apa kalau dia merasakan sesuatu itu bukti dia manusia pastikan manusia akan merasakan kalau gak bisa merasakan sesuatu hatinya mati itu seperti benda yang gak hidup itu jadi it's real problem mental health is real issue kita harus lihat kita harus membangun namanya early warning system sebagai orang tua sebagai guru sebagai terapis kepala sekolah kita punya early warning system kita lihat kondisi anak melakukan emotional check-in setiap pagi emotional check-in tapi jangan asal-asalan kadang-kadang kita tanya apa kabar bapak ibu ya baik alhamdulillah gak peduli jawabannya apa saja kita berharap semua alhamdulillah gak seperti itu kalau mau menggunakan teknologi seperti google form untuk check-in anak-kadang kamu merasakan apa dan itu early warning system kadang-kadang anak gak bisa menjawab pertanyaannya itu dia merasa apa kadang-kadang anak takut kadang-kadang dia sedih kadang-kadang dia marah kadang-kadang dia khawatir tapi dia gak bisa menggambarkan kadang-kadang anak SMP bilang males lah males lah artinya apa bukan dia males gak mau terlibat kenapa mungkin sebabnya banyak mungkin dia minder disini saya tahu bapak ibu banyak yang minder kalau suruh berdiri di depan ini secara ramah gak berani kan kenapa waktu kita sekolah guru gak memperhatikan kita minder atau apa tapi ini ada takut di ketawa yang teman jadi kita harus emotional check-in sering dilakukan pagi sore dilakukan terus ada budaya trusting circle jadi anak harus bisa terbuka bicara sama orang tua itu sering terjadi failure disitu karena kadang-kadang guru-guru tahu lebih banyak tentang anak daripada orang tuanya sendiri kenapa? karena orang tua itu menggunakan bahasa yang bikin anak turn off misalnya bahasa agresif communication kita menggunakan komunikasi yang agresif kenapa? kenapa kamu begitu? jadi anak akan merasa jika saya terbuka kepada orang tua orang tua gak akan cinta sama saya akhirnya dia jaim di depan orang tua dan orang tua ada teman paling penting untuk anak ada resource paling penting orang tua adalah budak yang diciptakan oleh Allah SWT untuk menjaga projek ini jadi projek anak ini sebelum dilahir Allah panggil kamu sebelum dilahirkan akan diciptakan dua orang yang akan jaga kamu siang malam akan suapin makan akan membersihkan kamu ini tugas kita tapi lama-lama kita lupa amanah kita jadi kita mau anak-anak kita begini anak-anak kita begini seharusnya kamu seperti ini seharusnya seperti ini coba bayangkan bapak ibu disini kalau ada ibu-ibu suaminya selalu bilang setiap hari kamu harusnya begini harusnya begini harusnya begini kita akan cinta sama suami seperti ini atau enggak terbalik ayah dari ibunya selalu bilang saya lebih prefer suami yang lebih memahami lebih mendegarkan lebih tanggung jawab lama-lama suami ini akan senang atau enggak enggak akan senang tapi bahasa agresif ini kita pakai untuk anak-anak itu kenapa kamu enggak bisa seperti itu harusnya kamu enggak enggak sayang sama mama terus anak ini kok panik kenapa saya enggak sayang sama mama jadi hal-hal seperti itu guru-guru juga lakukan kata-kata bermuka masam terhadap anak jangan karena itu vulnerability itu bangun vulnerability jadi emotional check-in anak-anak harus tahu kita tempat pertama kalau mereka mengalami tantangan apapun mereka lari ke kita kita lari ke Tuhan dulu baru kita meng-address itu jadi bikin suasana positive trust komunikasi terbuka untuk memperkuat emosinya anak dan jangan bilang gak usah nanis gak usah baper itu normal kalau manusia gak nanis sama sekali berarti ada sesuatu yang problem jadi kita bilang normal kalau ada yang nanis tapi solusinya apa kita fokus ke problem solving approach di situ adalah resilience bagaimana ibu atau bapak bisa bantu kamu untuk menghadapi tantangan ini jangan juga pakai agresif communication terhadap orang lain itu kan salah dia curang referinya tadi 5-0 kita suka pakai istilah ini pak jadi kamu benar ini yang salah kita transfer kesalahan orang lain nanti anak akan belajar apa apapun terjadi di hidup saya ada kesalahan dari orang lain jadi dia gak akan jadi resilient ayo bapak ibu jadi banyak banyak cara nanti bapak ibu bisa ikut akan ada focus group discussion tentang positive discipline untuk orang tua khusus untuk orang tua dimana kita bisa diskusi satu persatu kasus jika bapak ibu tertarik sudah kontak sama mumutia kita sering lakukan nanti untuk orang tua masalah parentingnya ada tantangan apapun tapi itu satu harus terbuka tentang masalah mental health itu sebuah kenyataan yang kedua kita support structure untuk anak-anak jangan pakai bahasa agresif kepada mereka yang ketiga mereka bikin mereka trust kepada kita apapun masalah mereka bisa bawah ke kita tanpa takut dihakimi ini ada beberapa step saja ada masih banyak lagi tapi saya enggak mau panjang lebar karena Pak S juga mau acara yang lain saya kembali ke moderator itu terima kasih terima kasih banyak baik bapak ibu masya Allah pertanyaannya memperkaya diskusi kita hari ini tak terasa terasa tak terasa apa terasa sekali ya kita sudah sampai pada akhir acara tapi ini akhir acara sesi satu yaitu quality time masih ada jangan lupa masih ada skulptur setelah ini skulpturnya juga akan menjadi sangat menarik karena akan diampu oleh siswa-siswi kita sendiri gitu ya nah baik izinkan saya mewakili bapak ibu semua untuk mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Pak Is terima kasih sudah menyempatkan hadir habis ini Pak Is langsung izin untuk langsung cabut dan terima kasih juga Pak Said sudah melengkapi diskusi kita hari ini terima kasih juga para kepala sekolah bapak ibu kepala unit dan juga orang tua sekalian baik jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kami akan serahkan kembali ke MC kita berdua untuk menuntun bapak ibu untuk mengikuti sesi skulptur tambahan mungkin mohon maaf sekali kami ada sponsor dari komite dari komite SMP memberikan sebuah persembahan untuk kedua pembicara dan juga bapak ibu kepala unit tapi untuk menghemat waktu insyaallah nanti akan kami kirimkan foto-fotonya Pak Said dan Pak Isoya nanti kita akan serahkan di sana karena nih anak-anaknya sudah siap semua untuk mengampus skulptur silahkan Kaila Atira terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teacher Mutia bapak ibu tamu undangan terutama yang baru pertama kali berkunjung terima kasih